Ya Baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada tiga orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan loongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu, ta'lim, ta'lim, enggak. Loongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum, intakunu sigara qawmin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil. Fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al kaum. Maka satu waktu, pasti Allah jadikan kalian orang yang besar, karena ilmu itu. Wa saw'ata hal fi dunya akbah min syekhun jahil. Dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh? Tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, Hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan, atau sadaqah yang kalian keluarkan adalah sadaqah yang kalian anggap remeh. Tapi, jadikanlah sadaqah itu sebagai hadiah. Yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum, atau pejabatnya satu kaum. Kerana Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan. Dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, Kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, Maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu. Walaupun dia di mata orang dianggap buruk. Karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, Fahdaruhu hati-hatilah dari orang itu. Walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik. Karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Bahawasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya. Terima kasih telah menonton!